Nah ini lumayan kan ya daunnya sekian ini satu telapak tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat hidroponik kemarin ada yang menanyakan terkait dengan perkembangan dari biji bohemia ya Selada bohemia yang saya perbanyak sendiri ya Jadi kemarin yang sudah saya panen untuk bijinya itu Nah ini adalah setelah saya tanam dan sampai usia panen ya Ini sekitar 35 hari untuk usianya ya Nah ini saya menggunakan instalasi NFT ya Menggunakan NFT dengan pipanya ini 2 in jadi tidak besar ya Seperti ini Nah ini ada bohemia Kemudian saya gabung disini Nah yang ini yang kecil ini adalah maritima Ya bisa kelihatan ya bedanya Dengan usia yang sama dengan instalasi yang sama Kemudian dengan tandon yang sama juga Nah itu seperti itu ya perkembangannya Nah kemudian Nah ini sudah saya panen ini ya Nah ini pipanya 2 in 2 in Nah itu ya kan Jadi tidak menggunakan yang terlalu besar Kemudian pompanya saya menggunakan pompa DC 12 volt ya Di sana Yang sudah saya review di video sebelumnya ya Nah kemudian ini saya akan tunjukkan Nah untuk perkembangannya Ternyata juga cukup Tidak mengecewakan ya Coba kita lihat aja daunnya Dari daunnya Nah ini Besar ya Satu telapak tangan Lebih Lebar lagi Bisa lebar lagi ya Kemudian batangnya juga lumayan tidak panjang Ya Nah itu ya Jadi batangnya tidak memanjang juga Cukup Nah Memuaskan bagi saya Nah kemudian Untuk bobotnya ya Bobotnya Itu rata-rata 200 gram ya Rata-rata 200 gram Tapi ada yang kurang Ada yang lebih gitu Tapi rata-rata ya Saya ambil rata-rata itu Oke Oke untuk akarnya Penampakan akarnya ya Seperti ini Oke Kemudian Untuk Yang Menjadi kendala dulu ya Tip burn itu Sudah berkurang Ya Ya memang masih ada ya Sedikit-sedikit itu Masih ada Nah itu Tapi sudah cukup berkurang Ini Tidak tahu ya Permasalahnya Apa Kok bisa berkurang ini Penyebabnya sih Ya Penyebabnya apa Tapi Yang jelas Saya berusaha Untuk Merubah Komposisi Air Nutrisi ya Jadi Falsimixnya Saya tinggikan ya Yang sebelumnya itu Saya hanya memberikan 980 gram Ini saya berikan 1350 Sampai 1400 gram Jadi penambahannya cukup besar Ya Tapi yang lain Tidak saya rubah Ya Hasilnya Sepertinya Berkurang ya Untuk Tipurnya Dan ini masih musim Musim-musim hujan ya Di akhir-akhir musim hujan Jadi Untuk Iklimnya Masih sama Ini sudah Pengurangan Tipurnya Ya Tapi tetap masih ada ya Nah seperti itu Oke Kemudian Ini saya bahas Terkait dengan Seladanya ya Bukan instalasinya Kalau instalasinya Kemarin sudah Silahkan dilihat Di video saya Yang sebelumnya ya Terkait dengan Instalasi NFT 2 Dim 2 in Ya Menggunakan pipa 2 in Kemarin sudah saya Review Saya sampaikan Untuk Spesifikasinya Di video saya Sebelumnya Silahkan dilihat Sendiri Di Channel Nah ini saya Menunjukkan Untuk Seladanya ya Yang saya tanam Di instalasi ini Perkembangannya Seperti ini ya Jadi Selain Mereview Seladanya Hasilnya Hasilnya dari NFT Itu seperti ini Yang NFT 2 in Itu Jadi cukup 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 Bagus ya Kalau ada yang Informasikan 2 in Apa Nanti kurang Besar Kemudian Akhirnya Nanti Apa Tidak Tersumbat Nah ini Selama ini Tidak Walaupun disini Keliatannya ya Akhirnya Nah ada yang Tergenang Tapi karena Ini NFT Dan miring Niring Niringnya ya Tidak begitu Miring sebenarnya Tapi airnya Tetap Tidak Sampai Tersumbat Ya Itu Oke sahabat Termunik Mungkin itu ya Tidak Tidak panjang Video saya Nanti Bosen Mendengarnya Yang penting Saya menunjukkan Hasilnya Seperti ini Baik Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di Video saya Selanjutnya Tetap Tentang Hidroponik Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton